Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Koten kali ini Mang Dayat nangajak Mangce Bicek untuk pelesiran ke rumah Singgah Soekarno Mungkin banyak Mangce Bicek belum tahu kalau di Palembang ini ada rumah Singgah Soekarno Adanya rumah Singgah Soekarno ini terkait di masa kolonial Belando dulu Bapak proklamatur kita Insinyu Soekarno dari rumah pengasingan beliau di Bengkulu nak balik ke Jakarta Dalam perjalanan ini Insinyu Soekarno mampir di Palembang dan juga nginep beberapa hari Beliau juga singgah di beberapa lokasi di Palembang Yang salah satunya adalah di rumah yang kita kunjungi ini Cak Manonian sebenarnya ceritanya Sebelum kita lanjut Mang Dayat ingetin Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Mang Dayat doa ke KG Rejekinyo lancar Wong Palembang ada di Pangku Saread di Jonjung Waktu itu ada yang namanya Raden Panani Raden Panani ini tenaga guru yang dijatakan oleh Haji Anang dari Jawa Dia itu keluarga dari Pondok Pesantren yang terkenal di Jawa ini Gontor Gontor Nah kesinilah dia tinggalnya di Tiga Ulu Tiga Ulu Rumah Panggung Bukan rumah lima sih rumah panggung Tapi sekarang sudah dibongkar Kebetulan Raden Panani bersahabat sama Soekarno Bekawan dengan Soekarno Jadi waktu itu melalui correspondent apa Dia hubungi Soekarno di Bengkulu Oh waktu itu Soekarno ke Bengkulu Di Bengkulu Di asing Di asingkan di Bengkulu Tahun 2008 Belum jadi ditawakan sama Panani Raden Panani Soekarno sebelum kamu balik ke Jakarta Mampir ke Palembang dulu Itu ceritanya Datanglah Soekarno sama ibu binginya Ibu Ingkulu Nah nginepnya di rumah Panani Rumah ini biasanya disebut oleh warga Sebagai rumah depok Berlokasi di jalan KHA Sehari Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Rumah depok ini dibangun oleh Haji Anang Tahun 1938 Haji Anang ialah seorang pengusaha Di kawasan Tiga Empat Ulu Yang terkenal dengan nama Gogo firma Haji Akil Nah jadi Oleh si Panani Datanglah Soekarno kesini Disambut Panani kan Nah nginep lah di rumah dia disitu Di rumah panggung itu Dibawalah kesini Diperkenalkan Sama Haji Anang Nah Dia disini Dalam langkah memang diajak oleh Raden Panani Iya betul Apa hubungan Raden Panani dengan Dengan Haji Anang ini Sekedar anak angkat be Anak angkat be Kadang senaga guru Yang didatengkan dari jauh Nah itu Nah mamadiyah Iya mamadiyah Jadi disini pusat ya basis Haji Anang ini apa basic Pekerjaannya itu Kalau beliau Ini setahunnya Usaha Hubung usaha Jadi Diajak kesini tadi Dipekenalkan Kemudian Apa baik Apa ibaik Oh dia disini Mungkin Tidak tahu Pembahasan apa Masalah politika Macamnya Dia itu makan siang disana Makan siang di rumah limas Di rumah janang juga Jadi macam bici Mas hingga Sekarno ini Ada dua Terjatuh Satu ini Emang di pinggir jalan Tempat ngopi-ngopinya Ada sih kok lagi rumah limas Nah rumah limas Oh bisa Berarti dari belakang ini Lewat sini Rumah limas itu tempat Makan siang nyong Jadi dia makan siangnya di rumah ini Jadi macam bici Karena kebenaran yang Dunggu rumah lagi Dak kate Jadi tidak bisa masuk Nah ini Jadi memang Kalau kita ingat Lokasinya itu Dekat Tinggal jalan kaki Jadi Masuk kesini Dulu ada pintu di belakang Masuk kesini Pak Karmel itu Sudah keluar jalan Langsung Masuk kesini Jadi Jadi mak cek bici Wajar nih Kalau di daerah Tigo Empat Ulu ini Jadi kampung Palembang Kalau kita jingok Di sini Rumah-rumah limas Ini masih banyak Masih asli Terjaga Nah Di belakang Mandaiat pun Ini Masih terjingok Rumah limas Ukiran-ukiran Dan juga masih kokok Uh Pelembangnya Waktu makan itu Makan siang Makan siang Habis makan siang Mungkin balik lagi Sini Dijak lah Sama Panani Diperkenalkan Dengan pejuang-pejuang Di sini Oh dengan Para pejuang Di sini Di situ juga Ada namanya Hamja kunci Terkenal juga Nah itulah Pejuang sini Laskar Jisbulah Maka Ini cerita Ini cerita lagi Di tambahan Sukarno itu Oleh panani Di bawa ke rumah Hamja kunci Bahkan Ada cerita lagi Dipotongi rambut Sama Hamja kunci Sukarno ini Jadi Datang-tamu Diajak sini Kanalin Kenalin Pasuk itu Ini dikenal Kenal-kenal Tapi Dari cukup Sini Baik Kalau Di sebuang Tidak tahu Lain lagi Kali Sukarno Pakannya asli Kayunya asli Modalnya dibuat dulu Pertama sekali Begitu Cet Cet yang punya dimakan Apakah Rakyat Cet Cet Model ini Boleh Bilang Oh Birawet Cuman Ya Berkutip Ini Lantai asli Bawa dari aslinya Sudah pernah Pocoknya Pernah bongkar Jadi memang Awet Jadi usia Umar ini Berapa tahun Dari tahun 1938 Disini posisi Ngopinya Oh Ini Kopsinya asli Emang Nanti Paket Maman Nanti Jok 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 Jadi Ada tak cerita Dia duduk dimana lah Yang mana lah Bangku yang mana lah Oh yang ini Nah Duduk di Nah Jadi itu Jadi yang kita tahu selama ini Bahwa Kak Azhari itu dari tangkotakak Sampai sini Ternyata Itu adalah Dua tokoh yang berbeda Jadi Batas Pasar 10 Itu adalah Kak Azhari Yang kibadat Tuhan Dari 10 Ulu Sampai ke Sini Rapatan itu Rapatan ini Itu adalah Kak Azhari Yang Jadi menteri agama Jadi menteri agama Jadi dia itu Apa baik Menteri agama Kemudian pendiri Ini Dia itu kan Habis Sekolah di Kairu Kan di Pemimpian agama Diangkat jadi menteri agama Tapi dalam waktu singkat Cuma 4 bulan Ada di Youtube Ada surat Penangkatannya Mimpin ada Nyimpen Dan Dantaran Ada Apa Sini Terlalu Sesebat itu Karena Adil Pulis Di Palembang Itu Seseorang Fosisnya Kan Cuma dan masih singkat jadi beliau khah Ahmad Ashari tadi adalah siapa masker jadi sepupu Haji Anang jadi sepupu dengan Haji Anang ini tadi jadi cucunya Haji Akhil cucunya Haji Akhil Haji Akhil tadi kan ada anaknya perempuan akhirnya Haji Akhil tadi kalau Haji Anang dari Lanangnya ini kan rumah ini kan termasuk apa namanya butuh perawatan oh iya betul-betul sejauh ini jadi begini aku ini awalnya rumah ini ketinggal kan aku disuruh ke sini ngurus rumah ini ini datang dah berapa lama datang ada wartawan Sumek datang nanya yang pertama sekali nanya ada aku nanya Pak aku benar ini pernah disinggah Soekarno naudiku maaf aku belum melahir kan cuma berdasarkan cerita ibu aku benar adanya makanya cerita kalau itu ini pun kalau kamu pacat terima juga kan dan apa bukti-bukti adanya sekarang apa-apa bajunya apa-apa udah kasih cuman urayan cerita aku pacat jelaskah nah seperti tadi kita aku jelaskah nah sampai ke situ itu udah diriput dan Sumek ya besoknya itu berapa lama datang lagi dari Paltipi yang udah nampak seles ngawak-ngawak apa udah udah tapi ngawak-ngawak apa-apa udah yang seperti biasa yang sama kan ok kerayanya itu cerita kan apa adanya langsung di putusnya apa di setting ya dia besoknya jengok Pak adon ini anda sebulan lagi datang lagi lho kan sudah juga jadi Pak kami yang buat program dari Paltipi selama bulan puasa waktu itu naja-jama kayaknya program itu lagi diwancarain lagi jadi ini terus diputar terus setiap hari selama puasa belakangan baru datang dari dinas dinas budayaan nanya hal yang sama waktu setiap adanya udah berapa lama kemudian ngetokin ngetok Pak kami masang merek ini nah dari mana dari dinas ya sih silahkan beli kan wancarain udah dipasang itu berikutnya banyaklah dari mahasiswa dari Pemda juga ada kan dari mana-mana dari LSM ya macam mahasiswa banyak sampai terakhir kemarin itu dari fakultas teknik juga teknik rumah masih belum terus masih belum rapi kerja ini ah waktu itu pertama belum nah sudah berapa lama kemudian baru di chat ini baru di chat ini baru di chat yang sekarang di chat baru ya baru nih ya baru nih ya nah itu yang pas ngerapi ke segala macam itu biaya-biayanya nah ini ya persoalan ya aku pernah nanya namanya kan konsekuensinya kan itu rumah perasaian di perawatan ya tentu kan dari pemerintah misalnya kan aku tanya ada dah lagi ini pak belum ada masih lagi diperjuangkan tiga-tiga apa dia persoalan dia tahu persoalannya karena masih ada kurang kelengkapan kelengkapan jadi ini rumah cuma di di apa di register register tapi belum ditetapkan nah jadi statusnya registrar jadi aku berdasarkan keluarga sama ayu nasi apa ayu nasi apa ayu nasi apa ayu nasi ini tadi ya nadia sebelumnya Nadia ada informasi bahwa putunya Sukarno sama Ajianang ada di rumah yang di rumah itu adanya di Bengkulu ada yang ngingok eh nah tapi belakang acara iwan sekitar acara ini sebelahkan ada ngomong masih keluar-orang ini man ujinya di di Bengkulu aduh aduh juga rumah depok rumah depok namanya nih kan rumah depoknya itu selama ini rumahnya tidak rumah rumah depok yang aduh bahwa Sukarno sama Ajianang ujinya nah kan masukkan aku udah informasikan ke dinas ya tapi sampe kan belum ada ini kan maka kan harus yang punya akses ya kalau kalau isi memang persyaratannya segera-serta sekarang udah udah lebih tak ada untuk sementara informasi itu foto tak ada bukulu ya aku enggak enggak seorang mereka kan kita udah nyimpan tidak kalau memang aduh itu kan pacar kita besarkah jadi memperkuat kalau main diberikan tak ada kuat sebenarnya akhirnya selalu ini perawatan biaya 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 ini suadaya 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 keluarga iya 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 dari dari kebudayaan juga menjadi tahu pak rumah ini enggak boleh diganggu lagi enggak boleh diombak-ombak sedikitpun kalau mau dijual boleh tapi tidak boleh dibongkar nah itu persoalan ya konsep keluarga kami sama makmana cowoknya rumahnya tetap abadi aku aduhnya sesuai kebangkannya anak cucu iya kenanganlah jadi sebenarnya kenapa dirapii walaupun ada-ada cerita Sukarno tuh memangnya rumah leluhur yang ada di samping itu dengan aduhnya singgah Sukarno ini menambah memperkuat kecintaan tadi iya 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 bodoh bener mungkin eh apa namanya ada proses teman dari wak atau apa ada cerita-cerita yang pernah didengar tutup ada nambah tambahan menutup harapan ke depan misalnya ya yang jelas bagi secara pribadi yang langsung mengapa apa merespon ini ucapkan terima kasih atas aspirasi yang dibuatkan oleh pemerintah selama ini dan selama ini enggak pernah diangkat Alhamdulillah suruh kan namanya terangkat apapun nah dan udah kita kita tetap komit untuk menjaga walaupun bukan dari masukkan dari pemerintah kita pun tetap Insya Allah untuk mempertahankan rumah ini karena tadi syarat dengan sejarahnya kenangannya banyak tapi pengunjung datang biasanya ke sini iya banyak wakilnya aku capek aku disumpek itu tapi masih 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 juga tutup nak langsung sama baik padahal ya bapak-bapak enggak sempurna nya nilai ha 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 kayak dibuatkan buku ini be pamplet ya iya 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 jadi ku tempel itu soal mobil ceritanya kan banyak dari kalangan mahasiswa yang banyak bahkan semuanya dari Pontianak juga ada datang dia baca dimana ya iya ke belayaan juga jadi kalau ada yang nak kesini yang stand by aku itulah insya Allah kalau aku masih banyak disini kebetulan aku ini nak kemana-mana lagi ngomong masjid itulah masjid apa no? masjid jami istri juga punya sejarah juga ada bukunya kan jadi nantinya kalau ada masjid dicek yang pengen berkunjung kesini itu cari dengan mak mamat mak mamat cucung kalau tidak katik disini tunggu baik tidak kejauhi gue main kejauhi gue ke masjid kecadilan lagi kecadilan lagi kecadilan lagi masjid ini jangan tak dengerin jungi kalau ini adalah salah satu saksi sejarah kebangkitan kita Palembang ini sukarno meh datang disini oke mitulah mas ada tambahan baik jadi cerita-cerita lokal cerita toko-toko tentang Palembang dan toko nasional memang penting kita angkat karena memang harus kita gali sebanyak-banyak karena banyak cerita-cerita sejarah yang tenggelam yang tidak diangkat dulu akhirnya lama-lama hilang ini kita berterima kasih teman-teman 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 sehingga wawancara mudah-mudahan ini mendapat barokat dan hikmah mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita sebabnya orang Palembang betul-betul jadi demikianlah video dari kami mudah-mudahan menjadi manfaat dan menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kato baik dari narasi ataupun video kami memohon maaf kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam wawancara Terima kasih